Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Christroopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Salah satu ciri datangnya akhir zaman adalah badai fitnah mendera umat Islam. Masing-masing merasa benar dan fanatik terhadap kebenaran yang diakininya, sehingga timbulah perselisihan. Perselisihan ini dilanjutkan dengan pertumpahan darah. Mereka saling berperang antar sesama hingga ratusan nyawa melayang. Hari itu, hujan deras merata mengguyur kota Malang hingga Kabupaten Malang Jawa Timur, menjelang pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan. Laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, memang merupakan pertandingan besar, yang syarat dengan perebutan gengsi bagi kedua tim, maupun para pendukungnya. Malam itu, ada kurang lebih 42.000 pendukung yang memadati stadion tersebut. Pertandingan berjalan lancar, hingga peluit akhir di Tio Puasit Agus Fausan Arifin, dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Sejumlah pendukung yang merasa kecewa dengan kekalahan tim kebanggaannya tersebut, turun ke lapangan. Dengan adanya sejumlah pendukung yang turun ke lapangan itu, akhirnya diikuti oleh banyak pendukung lain, dan terjadilah kericuhan. Kericuhan ini terjadi, bukan antara sesama pendukung Arema FC, namun antara Aremanya dengan petugas keamanan, yang malam itu bertugas di dalam area stadion. Petugas, kemudian menembakkan gas air mata untuk mengurai masa. Namun, tembakan gas air mata itu tidak hanya diarahkan ke pendukung yang saat itu berada di dalam lapangan. Tembakan gas air mata diarahkan pada tribun penonton, yang saat itu masih ada ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, yang belum meninggalkan arena. Di luar dugaan, gas air mata yang biasanya hanya membuat mata perih, malah merenggut nyawa ratusan penonton. Di sini, kita tidak sedang menghakimi siapa yang salah, karena semua memiliki tujuan yang baik, dan pasti tidak berniat membunuh. Sementara kita tinggalkan dulu kasus itu, dan kita lihat masalah lain yang lebih besar, berkaitan dengan akhir zaman. Rupanya, kejadian seperti ini, sudah disebutkan oleh Rasulullah, yaitu akan ada banyak pembunuhan, sampai-sampai, si pembunuh tidak tahu kenapa ia membunuh, dan si terbunuh pun tidak mengerti, kenapa ia dibunuh. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ini berada dalam dinggamannya, dunia ini tidak akan musnah, sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain, tanpa mengetahui apa penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya, mengapa dia harus dibunuh. Maka, ditanyakanlah kepada beliau, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, itulah Al-Hajj, yang membunuh dan yang dibunuh, sama-sama di neraka. Pembunuh, tentu saja telah melakukan dosa besar, ia pun diancam neraka. Demikian pula orang yang punya niatan untuk membunuh, namun sudah keduluan terbunuh, bisa diancam neraka pula. Ia dihukum demikian, karena niatannya. Hal ini berbeda halnya, jika seseorang membela diri, harta, atau keluarganya, lantas ia mati, maka, semoga matinya adalah mati syahid. Abu Bakroh Nufay bin Harid Sa'ad Sakofi berkata, bahwa Nabi bersabda, apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh, sama-sama berada di dalam neraka. Saya bertanya, Wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Di masa kenabian, di saat para sahabat hidup di bawah naungan sunnah yang kokoh, maka, tali uhwah imaniyah, mampu mengikat hati-hati mereka satu sama lainnya. Mereka layaknya saudara kandung. Rasulullah menggambarkan seperti jasad yang satu, yang bila ada anggota tubuhnya terluka atau tersakiti, maka anggota tubuh lainnya pasti akan ikut merasakannya. Namun, Rasulullah juga mengabarkan akan datangnya fitnah, yang akan mencerai-beraikan tali uhwah, bahkan sampai berujung pada penumpahan darah sesama mereka. Para ulama dan ahli sejarah menyepakati, bahwa awal mula pertumpahan darah sesama umat Islam, tepatnya di masa Usman bin Affan. Dalam hadits buhori dan juga Muslim, Hudzaifah berkata, saat itu, kami sedang duduk-duduk bersama Umar. Maka berkatalah Umar, siapakah di antara kalian yang tahu betul terhadap sabda Rasulullah yang berkaitan dengan fitnah? Maka aku pun menjawab, akulah orangnya. Maka, Umar berkata, sungguh, engkau terhadap masalah ini termasuk orang yang berani. Maka aku pun langsung mengatakan permasalah itu dihadapannya, ketahuilah, fitnah yang menimpa seorang laki-laki terkait keluarga, harta, anak, atau tetangganya dapat dilebur dengan sholat, puasa, sedekah, dan melakukan amar makruf dan nahi munkar. Umar berkata, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi fitnah yang menerpa umat Islam laksana gelombang samudera. Maka Hudzaifah berkata, tenang saja, engkau tidak akan mengalami pedihnya fitnah itu wahai amirul mukminin, karena, antara fitnah itu dan diri anda, terdapat pintu yang tertutup yang menghalanginya. Umar balik bertanya, apakah pintu tersebut akan terbuka atau didobrak? Hudzaifah menjawab, pintu tersebut akan didobrak secara paksa. Prawi pun berkata, apakah Umar juga mengetahui pintu itu? Hudzaifah menjawab, iya, dia pun juga mengetahuinya, seperti siang yang akan mendahului malam. Ketahuilah, aku tidak menceritakan hal ini dengan mengada-ada, biarkan aku pergi untuk bertanya langsung kepada Hudzaifah. Maka, kami pun menyuruh Masrub untuk menanyakannya, maka Hudzaifah pun menjawab, pintu itu adalah Umar. Riwayat ini menjelaskan, bahwa Umar adalah batas akhir sebelum datangnya fitnah yang akan menimpa kaum muslimin. Maka, sejak terbunuhnya Uthman bin Affan, fitnah peperangan dan pembunuhan antar sesama muslim akan terus berlangsung hingga kiamat. Namun, yang harus kita perhatikan dan renungi bersama, adalah hadis tentang membunuh dan terbunuh yang masuk neraka. Beberapa faidah dari hadis tersebut adalah, satu, setiap amal, tergantung pada niatnya. Yang terbunuh, terkena hukuman neraka karena niatannya, yang sebenarnya ingin membunuh, namun sudah keduluan terbunuh. Dua, seseorang yang berniat membunuh saudaranya, namun ternyata ia yang terbunuh lebih dulu, maka ia diancam neraka. Sehingga, yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Beda halnya, jika seseorang membela diri, harta, dan keluarganya, lalu ia terbunuh, maka ia semoga jadi syahid dan masuk surga. Tiga, pembunuhan adalah di antara dosa, yang menyebabkan masuk neraka. Empat, pernyataan masuk neraka, belum tentu membuat seseorang kekal di dalamnya. Dosa besar menurut Ahlu Sunnah, tidak sampai membuat seseorang kafir, kecuali jika dianggap halal. Lima, membunuh termasuk dosa besar, dan di akhirat pelakunya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, dia akan menyiksa, jika tidak, Allah akan memaafkannya. Enam perkara yang samar, hendaklah ditanyakan pada orang yang berilmu, sebagaimana para sahabat menanyakan kerancuan dalam pikiran mereka, yaitu, kok bisa yang terbunuh dinyatakan masuk neraka. Dan setiap kesamaran seperti ini, sudah terdapat jawabannya dalam Al-Hur'an dan lisan Rasul. Hanya saja, sebagian kita tidak bisa menghilangkan suatu kerancuan, karena mungkin cara berpikir kita yang lemah. Lima, siapa yang bertekad melakukan suatu maksiat, dan ia sudah menempuh sebab-sebabnya, maka ia dinilai seperti pelakunya, walau hanya baru berniat. Karena, cuma ada halangan saja yang membuat ia tidak bisa melakukannya. Seandainya halangan itu tidak ada, maka, niatannya sudah terrealisasikan. 6 hadits ini dimaksudkan, bahwa yang membunuh dan terbunuh dari kalangan muslim, dilatar belakangi fanatik golongan, dan bukan karena alasan syarih seperti jihad.